Dengan sumbu X, berarti dx dt, ini jaraknya, kecepatannya adalah minus 1 meter persegi. Jadi, setiap second dia bergerak ke kiri sejauh 1. Lalu, si partikel juga bisa bergerak sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Dengan kecepatannya adalah ke atas dengan kecepatan 2 meter persegi. Ya, gitu. Lalu, yang ditanya tentunya, tadi ya, di r per dt-nya apa? Tadi, jaraknya, seberapa cepat jarak partikel titik asal berubah ketika partikel tersebut berada di titik 5,12. Berarti, kita diminta untuk mencari perubahan jarak partikel ke titik asal ketika X,Y kita adalah 5,12. Ini pertanyaannya. Lalu, tentunya karena ada tiga kecepatan yang, ada dua kecepatan yang diketahui dan satu yang ditanya, maka ya, antara partikelnya gitu. Yang nantinya tentunya kita jadi bisa tahu hubungan antara kecepatannya. Apakah hubungan gitu ya, hubungan antara X, Y, dan R? Hubungannya apa kira-kira? X itu yang mana? Y itu yang kira-kira, apa hubungannya? Hubungannya adalah, kalau saya punya ini, di sini R gitu ya, berarti X-nya. Karena dia koordinatnya adalah X, Y, maka di sini adalah X gitu ya. Kalau di sini ada Y. Kira-kira hubungannya apa? Kita gorasi. Kita gorasi. Berarti kita punya hubungan X kuadrat dan Y kuadrat. Setelah kita punya hubungannya, berarti kita hubungan gitu ya, hubungan antara, bentar kecepatannya, DX, DT, DY, DT, dan DRT. Hubungannya tentunya kita turunkan, kita ya, kedua ruas dengan T, dengan DT dan DRT. Karena semuanya adalah fungsi dari T, berarti ini seperti aturan rantai gitu. Kita punya ini 2X dikali DX di T, gitu ya, ditambah dengan 2Y dikali DY di T, sama dengan 2R dikali DR. Karena ada 2 semua, ya, coret saja 2-nya. Lalu, yang ditanya apa gitu ya, yang ditanya adalah DR, DT-nya berapa? 5, kita diminta untuk mencari DR per DT saat X, Y-nya sama dengan 5,12. Ini berapa? Kalau kita lihat, hubungan R itu kan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kita sederhanakan itu, DR per DT-nya berarti akan sama dengan X dikali DX per DT, gitu ya, ditambah dengan D dikali DY per DT, dibagi dengan akar, gitu ya, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini dari mana? Ini adalah si R-nya. Jadi R-nya kita pindah ruas ke kiri. Sehingga di sini kita dapatkan DR per DT saat X, Y-nya itu sama dengan 5,12. Kita akan dapatkan, ini-nya 5, gitu ya, DX DT-nya adalah minus 1, ditambah dengan Y-nya adalah 12, Y-DT-nya adalah 2, dibagi dengan 5 kuadrat, ditambah 12 kuadrat. Ini akan sama dengan, ini 5 ditambah 24, dibagi 13. Yang sama dengan, ini 19 dibagi 13 meter persen. Itu adalah kecepatan perubahan partikel terhadap titik asal pada saat posisi partikel itu di 5,12. Jadi, itu adalah langkah-langkahnya. Jadi, kalau besok ada soal quiz yang seperti ini, ya adik-adik pikirnya begini, gitu ya. Jadi, bisa jadi ini di soal ISAI, gitu, bisa jadi di isian berantai. Oh, saya jadi ingat. Saya harus menyampaikan sesuatu. Sebentar ya. Apa yang harus disampaikan? Sebentar. Oh, salah. Jadi, UTS ini, UTS, jadi aku mau UTS ya. Karena ini ke depan UTS, supaya saya ingat, gitu ya. UTS ini akan, tentunya dilaksanakan 16 Oktober, kalian sudah tahu. Akan dilaksanakannya di LMS. Nanti belum tahu LMS-nya yang akan digunakan, LMS yang mana. Bisa jadi berbeda dengan LMS yang kemarin kalian pakai untuk kuis, gitu ya. Untuk KBN. Jadi, nanti akan saya informasikan di grup WhatsApp, gitu ya. Nanti ada kemungkinan adik-adik mesti join lagi, gitu. Dia harus, itu lagi. Masukin lagi. Terus ikut lagi, gitu, ke LMS, ya. Mudah. Jadi, bisa jadi berbeda. Mestinya sih berbeda, ya. Tidak tahu, deh. So, saya harusnya beda. Tapi, tidak tahu, ya. Nanti saya informasikan lagi. Nah, untuk UTS nanti, UTS-nya hanya, bentuk soalnya hanya ada tiga, gitu. Tiga tipe, tidak ganda, isian singkat, dan isian singkat terstruktur. Isian singkat terstruktur itu maksudnya gimana? Jadi, isian singkat terstruktur itu, isian singkatnya nggak cuma satu kolomnya. Jadi, ada tiga, gitu, ya. Misalkan ada tiga. Dan tiga-tiganya ini berhubungan. Jadi, kalau udah, biasanya kalau udah ini halah, ya, yang ini juga akan salah, yang ini juga akan salah. Biasanya gitu. Terstruktur itu begitu. Jadi, ini poinnya agak besar, jadi kalau bisa hati-hati, ya. Bisa hati-hati. Lalu, apa ini? Soal SI-nya tidak ada. Jadi, di ujian tidak ada soal SI. Soal SI hanya akan ada di PR, biasanya saya, di PR atau nggak di KBF, ya. Jadi, di KBF masih akan ada soal SI. Begitu, ujian tidak ada. Udah sih, saya cuma mau menyampaikan itu. Jadi, bisa jadi nanti adik-adik harus join model lagi, ya. Tapi, modelnya saya belum tahu nanti servernya yang mana. Nanti akan diberitahu. Lebih lanjut lagi oleh Pak Fajar, selaku koordinator. Begitu. Jadi, kalau misalkan besok quiz, gitu ya, KBF, yang dilaksana kayaknya belum tahu kapan, bisa jadi selasa Rabu-Kamis. Tapi, saya sudah sampaikan bahwa di kelas kita inginnya Rabu-Kamis, ya. Tapi, kalau Kamis mau nggak sih? Kalau Kamis, mau nggak? Atau terlalu berbeda kalau Kamis? Atau nggak? Kalian lebih prefer mana deh, Rabu atau Kamis? Kalian lebih suka Kamis. Tadinya tuh, kalau dosen senior kan ada di Cirebun tuh ada satu yang dosen senior, ya. Beliau dosen SAPPK, kalau nggak salah. Dosen SAPPK. Beliau sudah pensiun, tapi kalau di ITB tuh, kalau sudah pensiun, dan beliau itu profesor, gitu ya. Biasanya masih boleh, kalau beliau masih bersedia, gitu, kayak, saya masih mau ngajar, gitu. Jadi, boleh. Nah, gitu, beliau ini menyarankan untuk selasa Rabu saja. Kenapa selasa Rabu? Karena jadi bisa, masih bisa bahas, gitu. Saya aja belum bahas kuis. KBF satu, kan? Jadi, maksudnya Bapak tuh, biar kita bisa bahas soal kuisnya. Gitu sih. Tapi, ya sudah lah, kita ikut aja ya. Yang lain sih, ada yang maunya selasa, ada yang maunya Rabu, maunya Kamis. Jadi, belum tahu. Ini saya kabarin lagi ya. Saya siap-siap aja. Sekarang kita lanjutkan, gitu ya, supaya selesai, supaya bingung-bingung Ria di rumah, ini soal cerita ngomongin apa, gitu, nanti bingung sendiri. Ini adalah sebuah tangki berbentuk kerucut, terpancung, mempunyai ketinggian 2 meter. Ini pokoknya udah pernah. Pokoknya udah pernah. Ini udah pernah sih, gak usah bahas ya. Mau dibahas gak? Ini udah pernah gitu. Soal yang serupa. Asal udah sering gak ya nih? Oh, terpancung ya. Sekarang bukan saja kerucut saja, tapi ini tangkinya adalah kerucut terpancung. Jadi, kalau saya gambarkan 2 dimensi, kerucut terpancung itu kerucut, gitu ya, terus dipancung, dipancung, dipotong. Jadi, tadinya kerucut, lalu dipotong. Jadi, tangki saya bentuknya seperti ini. Lalu, ketinggiannya itu 2 meter, jari-jari bagian bawahnya adalah 2,5 meter, dan jari-jari bagian atasnya adalah 1 meter, ya. Jadi, saya punya jari-jari di sini adalah setengah, jari-jari di sini 1, gitu ya, jari-jari di sini adalah 2. Semuanya adalah meter, saya tidak tuliskan. Lalu, ke dalam tangki dialirkan air dengan laju 0,5 liter per menit. Oke, jadi, di tangki gitu ya, ini kecepatan aliran airnya adalah 2,5 liter per menit. 1 liter itu berapa kubik sih? Maksudnya, berapa kubik? Dia sama dengan desimeter kubik nggak? Atau berapa? Atau sama dengan meter kubik? 1 liter ada yang tahu sama dengan berapa? Desimeter kubik, Ibu. Oke, berarti itu kecepatannya adalah 0,5 desimeter kubik. Supaya ini kan dalam meter semua nih, terus tiba-tiba kita kerjanya pakai desimeter. Apa hubungan desimeter dan meter? Masih ingat? Supaya besok tidak, takutnya lupa gitu ya. Apa hubungannya? Duluan meter untuk desimeter? Meter, desimeter, ya ya. Berarti ini akan sama dengan 0,00... Ini kan 5 per 10 per 2 ribu gitu. 2 ribu. Supaya kita kerjanya di satuan yang sama. Jadi, kalau besok ujian, ingat, satuannya itu samakan dulu supaya tidak... Kalau meter ya, sedalameter semuanya. Udah begini, berarti kita baru definisikan variablenya. Kalau kita udah punya tangki seperti ini, berarti apa saja yang harus kita definisikan, seakan saya nanti diminta untuk ya udah sembarang H aja di sini. Saya punya H di sini. Tinggi air. Misalkan airnya terpenuhi segini. Ini H. Lalu saya punya R di sini. Ya. Berarti saya punya V, punya H, punya R. V menyatakan gitu ya. V menyatakan volume, volume gitu ya. Air dalam tangki. Tangki saat E menit. A, T menyatakan tinggi air dalam tangki saat E menit. Tentunya R juga menyatakan jari-jari, jari-jari air dalam tangki, dalam tangki gitu ya saat E menit. Oke. Kita sudah punya variabel ini, lalu yang diketahui hanya satu, yaitu divi per detainya. Ini akan sama dengan 1 per 2 ribu gitu ya, meter kubik per detainya. Ya. Oke. Selanjutnya, yang disuruh nyari adalah di H per detainya berapa. Itu saat tingginya itu, saat tingginya adalah 1 meter. Berarti yang kita perlu cari adalah apa sih hubungan antara V dan H. Itu saja. R ini hanya pemanis gitu ya. Pemanis. Apa hubungan gitu ya, hubungan antara V dan H. Jadi, kenapa dua ini? Karena yang diketahui adalah di V per detainya, yang ditanya adalah di H per detainya. Jadi, kita harus tahu hubungan antara variabel yang diketahui dan yang ditanya. Apa hubungan itu? Ada yang tahu volume kerucut terpancung itu apa? Saya punya kerucut gitu ya. Kalau saya punya kerucut, terus terpancung. Misalkan terpancung gitu. Ini terpancung. Apa sih volume yang ada di sini? Volumenya apa? Katakan di full dulu gitu ya. Tidak masalah. Di full. Ini adalah, misalkan saya punya ini R1 gitu ya. Di sini R2. Di sini H1. Di sini berarti H2 gitu ya. Apa sih volume yang di sini? Kira-kira volume yang di sini sama dengan apa sih? Ada yang tahu? Oke, si. Ini adalah kerucut. Tapi saya gambarnya cuma dua gitu ya. Jadi, ini sebenarnya kerucut gitu. Tapi saya menggambarnya dua dimensi. Supaya lebih mudah dilihat. Gimana? Volume besar dikurangi volume kecil. Volume besar dikurangi volume kecil itu sama dengan apa? Volume kerucut besar gitu ya. Dikurangi dengan volume kerucut kecil. Supaya tidak bingung. Ini adalah volume yang ini. Jadi, ini volume kerucut terpancung jadinya. Terpancung. Ini akan sama dengan volume kerucut besarnya. Itu adalah sepertiga. P R2 dikuadratkan gitu ya. Dikali dengan H2. Volume kerucut kecil. Tentunya yang ini. Itu adalah sepertiga. P R1 kuadrat. R1 kuadrat dikali H1. Pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara R1, R2, H1, dan H2. Ada hubungannya enggak? R1, R2 pakai kesubangunan bukan? Betul. Apa itu? Kesubangunan gitu ya. Kesubangunan. Kita pakai kesubangunan. Kenapa ada titik ya? Kesubangunan kita punya bahwa R1 di bagian R2 kan sama dengan H1 di bagian R2. Karena kita sebenarnya punyanya ini ya. Yang kita punya itu tingginya itu sebenarnya ini. Tingginya ini kan sebenarnya H2 dikurangi H1 nih. Jadi, pengennya adalah si dia itu. Si dia itu apa? Sudah tidak saja. Misalkan pengennya dalam H2 saja. H2 saja berarti apa gitu ya. Nanti kita akan pakai ini dalam kasus kita. Nah, ini berarti kalau kita pancung gitu ya. Kita pancung berarti yang enggak kita punya adalah si siapa? H2 itu kan segini nih. Yang kita punya hanya, yang kita punya di informasi kita adalah H2 dikurangi H1. Yaitu sama dengan H2. Di sini kan sama dengan H2. Atau enggak kalau hanya segini, hanya segini, berarti kita enggak lihat full ya. Kita enggak lihat full. Kita enggak lihat se-full ini. Kita cuma lihat segini. Lihat full dulu deh. Lihat full gitu. Supaya kita tahu si yang terpancung ini berapa sih. H1-nya berapa sih. Jadi kita enggak lihat hanya dulu, tapi kita ingin tahu yang dipotong itu, ini kan sebenarnya kerucut full. Tapi kita potongkan. Nah, kita ingin tahu dipotongnya ini sebenarnya dipotongnya tingginya berapa sih. Kira-kira gimana? Sebangunannya berarti apa? H1 plus 2 per H1. Oke. Saya gambarin lagi supaya tidak bingung gitu ya di sini. Jadi kita lihat yang full dulu enggak ya, kan? Kita punya di sini 2. Lalu di sini punya 1. Di sini punya setengah. Yang kita punya siapa sih? Kalau misalkan kita lihat yang ini. Yang kita punya tentunya R1 gitu ya. R1-nya setengah. R2-nya berarti 1. Dan yang kita punya lagi adalah H2-H1. Sama dengan R2. Kan ini H2 kita kan dari atas sampai bawah nih. Terus H1 kita dari sini ke sini. Jadi, dari sini kira-kira jadi tahu enggak? Apa sih berapa sih H2 dan berapa sih H1? Kira-kira jadi tahu enggak? Kalau saya punya ini dan ini. H2 sama dengan 2 plus H1 gitu. Ini. Boleh. Baru kita substitusi ke sini. Kalau substitusi ke sana. Ini kan R1-nya setengah nih. R1-nya 1. H1-nya berarti H1 aja. H2 ya kita ganti. Ini menjadi setengah dikali H1 dibagi 2 tambah H1. Kalau kita kali silang, kita punya 2 tambah H1 sama dengan 2 dikali H1. Jadi, kita punya H1 kita terlaluan nih. Ternyata si yang kerucut terpancung tadi kita itu adalah dari memotong kerucut yang tingginya itu 4. Dan dipotong setengahnya. Jadi, ini kerucut yang tadi disoal itu sebenarnya adalah kerucut terpancung yang disoal itu sebenarnya adalah kerucut full yang tingginya 4. Itu diameternya 1. Lalu dipotongnya di tengah-tengah. Sebenarnya bisa dengan mudah gitu ya. Karena ini jari-jari yang setengah. Mau dia pasti di setengah. Kalau di sepertiga gitu, sepertiga kita bandingin dalam satu. Kira-kira akan berapa mungkin akan terjawab dengan mudah gitu. Mudah atau tidak? Gitu ya. Tapi gitu ini adalah cara lengkapnya. Jadi, ternyata kerucutnya seperti ini. Ini 2. Ini di sini 2 gitu ya. Artinya, V kerucut terpancung adalah ini kalau full. Jadi, saya punya gitu ya. Saya punya ternyata dia didapetinnya dari kerucut yang tingginya itu sebenarnya 4. Dapetinnya di sini saja supaya tetap itu. Jadi, terpancung gitu. Yang awalnya dia itu tingginya 4. Ya, tingginya 4. Nah, sekarang dan di sini 2. Supaya tidak bingung, saya bagi saja. Ini 2. Dan ini juga 2 ya. Di sini setengah. Di sini 1. Nah, tapi kan H kita nggak full kan? Karena H kita bukan 2 gitu. H kita ya setinggi ini nih. Si air kita setinggi ini nih. Setinggi H. Berarti, kita itu cuma mau ngitung kalau misalkan tinggi airnya H gitu. Berapa sih volume-nya? Itu. Berapa sih volume-nya? Berapa volume-nya? Jadi, kalau tingginya H gimana? Kalau tingginya H. Oke. Kalau tadi kita H2-nya itu adalah si full 2. Sekarang H2 kita itu adalah H. Dan R kita ya R saja. R2 kita adalah R. Jadi, di sini kita punya ini 1 per 3 gitu ya. P. R kuadrat dikali H. Dikonangi dengan 1 per 3 P. Jadi, R1-nya kita sudah punya di R setengah. Dan H1-nya kita jadi punya. Yaitu sama dengan 2. Jadi, H1 bukan dari sini ya. Bukan dari 2 ini. Tapi 2 yang di bawah. yang kita cari dengan menggunakan kesebangunan. Setelah kita punya ini. Saya warnain biru supaya dia menandakan bahwa ini tuh tinggi air gitu ya. Volume kerucu terpancung saat tingginya H. Ini adalah 1 per 3 P gitu. R kuadrat H dikurangi dengan 1 per setengah. Dalam situ aja. Gak apa-apa. Jadi, ini 1 per 3 P. R kuadrat H dikurangi dengan P di bagian 6. Nah, sekarang masih ada R nih. Padahal kita pengennya semuanya dalam H dan V gitu ya. Sekarang apa sih hubungannya? Apa sih R hubungannya dengan R? Dengan H. Kita lihat kesebangunan antara ini ya. Kesebangunan antara si segitiga hijau. Segitiga hijau. Dan segitiga orange. Gitu ya. Segitiga orange. Kira-kira kesebangunannya apa? Kesebangunannya apa? Ada yang tahu si bangunannya apa? Kan setengah. Kira-kira sama dengan? Sama dengan apa? Jadi, kesebangunan lagi. Jadi, kesebangunannya gak cukup sekali. Kesebangunan yang pertama itu untuk mencari aslinya ini kerucutnya itu tingginya berapa? Gitu ya. Supaya kita karena kan ini kerucut terpancung. Karena terpancung itu pengennya dia memancung atau memotong dari kerucut yang full gitu. Tujuannya adalah tadi mencari yang terpotong itu sebenarnya seberapa sih gitu. Nah, kalau sekarang tujuannya adalah kalau tingginya R cuma H nih padahal kita volumenya pengennya hubungannya sama H doang bukan sama R gitu. Nah, berarti kita harus tahu R dalam H itu berapa sih? Kira-kira lo tau gak? Kesebangunan antara hijau sama orange kira-kira apa? R sama dengan setengah per R oke setengah per R sama dengan 2 per H tambah 2 H tambah 2 ya oke setambah 2 berarti kita punya ini seper 2 R karena kita pengen R-nya gitu ya R sama dengan apa berarti ini kita bisa bawa 2 R sama dengan setengah dikali H plus 2 nah R kita berarti adalah 1 per 4 H ditambah 2 oke kenapa H tambah 2 ya tinggi yang oraninya adalah H ditambah 2 sehingga kita dapatkan gitu ya R kita kita substitusi menjadi itu di R R kita adalah 1 per 4 H ditambah 2 dikwadratkan 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 berarti kita punya ini adalah 1 per 48 dikwadratkan dikwadratkan ini adalah hubungan V dan H panjang sekali hubungannya ya begitu keempat langkah keempat adalah baru kita cari apa hubungan apa hubungan yang diketahui dan yang dicari ya dan yang dicari apa hubungannya kita punya gitu ya kita turunkan kedua ruas dengan T maka kita dapatkan disini adalah DT dari 48 P dikwadratkan ini kita punya ya biarkan saja dalam situ ini akan sama dengan dengan menggunakan aturan perkalian dan aturan rantai karena ini kan perkalian ini ada H plus 2 dikwadratkan tadi yang ini nurunnya pakai aturan rantai gitu ya kita akan punya ini adalah 1 per 48 P dikali dengan ini ibaratkan U ini ibaratkan V supaya teman-teman tidak bingung U aksen kita adalah 1 gitu ya V aksen kita adalah 2 dikali H plus 2 dikali 1 sebenarnya satunya dari mana H plus 2 diturunkan turunkan kok 1 bu harusnya bukan 1 bu DH per DT gitu ya ini juga DH per DT arti kita punya U aksen V U aksen V adalah DH per DT gitu ya U aksen V kita adalah H plus 2 dikuadratkan ditambah U U nya adalah H V aksen nya adalah 2 dikali A plus 2 dikali DH per DT nah selanjutnya kita diminta untuk kalau diketahui DV per DT nya berarti kita tulis DV per DT kita adalah 1 per 2000 meter kubik per menit gitu ya berapa sih DH per DT saat hanya adalah 1 meter kita punya disini 1 per 2000 sama dengan 1 per 48 dikali DH per DT biarkan saja dikali hanya masukkan 1 ditambah 2 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikali dengan 2 ditambah dengan 1 ditambah 2 dikali DH per DT tentunya ini sudah dimasukkan hanya sama dengan 1 ya sehingga kita dapatkan gitu ya ini boleh ini boleh kesini jadi 48 dibagi dengan 2000 P sama dengan DH per DT nya boleh saya keluarkan ya sama dengan 1 ini tinggal 3 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 3 gitu ya 2 dikali sehingga saya dapatkan DH per DT kita saat H sama dengan 1 adalah 48 dibagi dengan 2000 P masih dikalikan lagi dengan 9 ditambah dengan 6 meter per ini ini adalah perubahan tingginya kenapa kecil sekali ya bisa bayangkan misinya 1 per 2 ribu dan makin ke atas dia akan makin kecil gitu misinya ada pertanyaan nggak ibu mau nanya ibu oleh ikhlas buat yang ini ibu 1 per 3 pi dikali 1 per 4 H plus 2 dikwadratin kali H itu kan dari yang atas ibu karir yang diganti dari oh harusnya gini gitu ya itu ya itu juga akan jadi 0 kalau kita turunin 0 sebenarnya saya jadi ya boleh ini ya betul tapi di DV berdatingnya tidak tidak mempengaruhi apa-apa karena kalau kita turunkan dia kan konstanta aja begitu karena yang R1 H1 ini jadi yang terpancungnya berapa gitu ya gimana ibu udah udah ibu itu aja oke yang lain gimana ini cukup panjang pusing ya ini loh tadi jadi lupa nulis ini tuh saya lupa nulis harusnya kan ada ekornya mimpi penamp mimpi penamp juga tapi kan kalau diturunin konstanta kan jadi 0 kan jadinya disini tidak mempengaruhi apa-apa lupa nulis aja tapi di kecepatannya tidak mempengaruhi apa-apa karena kalau diturunin ya 0 gitu sih apalagi udah 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 belum ini 43 ya bisa baca lagi mungkin sekarang fokus kalian juga rada nggak tahu kalau dulu zaman saya pas saya jadi SMA saya jadi SMA lagi jadi kalian pas DPB gitu sih kalau dulu lebih parah kan pas angkatan saya tuh ujiannya bukan besok lagi gitu tapi sorenya jadi kayak siangnya terus sorenya si sore jadi kalau misalkan sorenya itu tes kimia ya udah yang terus paginya ada kalkulus gitu katakan yaudah ambiar aja yang kalkulus gitu kadang nggak ada orang yang dateng gitu kalau kalau kuliah tutorial jadi sekarang masih mending karena justru balah bersyukur ya ujiannya tuh Sabtu karena tuh kayak masih ada spend waktu buat mikir-mikir lagi siap-siap lagi gitu ya kalau dulu pas zaman saya nama ada kayak gitu yang ada panik aja gitu kalau yang lain kok belum belajar saya kok belum belajar kayak gitu panik sendiri jadinya apalagi masih ketemu temen kan kok dia jago kok saya enggak nah kayak gitu makin minder aja dulu paling saya paling nggak bisa kimia kalau dilihat lagi dulu ya kimia tuh angkatan saya agak jelek sih pas semester 2 itu rata-rata kelas tuh dibatas E jadi kalian bisa hitung lah sendiri berapa E sampai dosen saya gileng-gileng oh ini kelas gimana sih tapi ya lulus kok jadi kalau kalian merasa nilainya jelek gitu ya udah biasa di TV gitu lah jadi jangan taget kalau besok dapet tiba-tiba dapet berapa gitu ya belum aja tapi jangan jadikan ya kan sama aku nggak bisa gitu ya jangan gitu jadi habis biasanya habis nilai UTS keluar tuh jadi sadar oh peruturan belajarnya dimana ya kayak gitu sih jadi makanya tetap bisa lulus kalau saya mah gitu orangnya jadi awal-awal karena TPB kan masih nggak tahu kan kuliah tuh kayak gimana jadi kayak UTS pertama tuh banyak yang hancur karena dulu apalagi SI gitu pas SMA nggak belajar tidak terbiasa untuk menuliskan jawaban dalam tulisan ya begitu lah jadinya bagi Kak Kulus kaget semua gitu karena dulu mesti jawab seperti ini gitu ya mesti jawab seperti ini tapi di kertas jadi ya bisa bayangkan kalau tidak punya ide ya selesai gitu ya jadi dulu mungkin lebih keras daripada sekarang karena zaman kalian jadinya PG gitu ya PG sama isian singkat dulu tuh sering banget kalau kalau reksi gitu nilai setelah 0 itu sering tapi ya itulah seninya ya kalau kuliah tuh gitu lah gitu lah jadi saya udah lah apa sih Bu nggak jelas emang oke sekarang nomor 44 mau dibahas yang mana 44 mau dibahas yang mana mau dibahas semua nggak kan yang A dulu oke yang mudah dulu ya tentukan diferensial DY untuk Y sama dengan FX diferensial DY kita tahu dia bisa didekati oleh data Y ya jadi diferensial D oh diferensial DY aja DY aja jadi kita punya bahwa diferensial DY itu bisa dihitung dari sebenarnya itu perkalian aja sih kan kita punya nih DY per DX itu kalau Y nya sama dengan FX gitu ya sama dengan FX berarti ini akan sama dengan F aksen X berarti diferensial DY itu akan sama dengan F aksen DX dikali dengan DX sebenarnya disimintanya ya F aksen nya apa DX nya DX aja jadi kalau yang A ya mudah gitu ya F aksen kita adalah F aksen kita adalah apa itu 4X pangkat 3 dikurangin 6X begitu aja jadi disini 4X 4X pangkat 3 dikurangin 6X itu adalah diferensial DY eh diferensial Y jadi kalau diferensial Y karena Y adalah variable yang tak bebas maka dia masih maka DY itu dipengaruhi oleh si X nanti si DX nya ini yang dia diferensial variable yang bebas gitu jadi kita gak tau DX nya sama dengan apa gitu ya begitu DX begitu saja jadi tentunya bisa gitu ya sekarang yang nomor 45 aja itulah delta Y sama dengan DY gitu ya dan DY dari si ini jadi kalau DY ya tadi DY berarti kita tinggal masukkan F ini contohnya gitu ya 45 kalau DY DY itu akan sama dengan F aksen disini kan di 1 berarti F aksen 1 dikali DX DX nya kita punya 0,2 lalu DY nya ya dicari dari sini yang diminta adalah biasanya bandingin bandingkan deh antara delta Y dan DY ini gak sih apa jauh beda gak sih gitu gunakan kalkulator untuk oke sekarang kita kerjakan saja saya rasa 44 tidak usah dibahas ya karena kan hanya seperti tadi tinggal nyari turnannya aja oke sekarang 45 kita diminta untuk mencari delta Y dan DY jadi ini diferensial gitu ya diferensial dan hampiran jadi delta Y itu ada hampiran untuk si diferensial D oke jadi yang 45 A gitu saya contohkan saja 45 A 45 A kita punya soalnya adalah X pangkat 3 ditambah 2X saya punya FX nya adalah X pangkat 5 ditambah 2X apa sih X nya di 1 gitu ya DX nya adalah oh X pangkat 3 banyak X pangkat 3 gitu saya punya ini dimintanya adalah mencari hampiran untuk Y dan delta Y gitu yang hampiran untuk DY dan si diferensial Y atau diferensial DY jadi pertama pertama yang mau dicari dulu apa bolehlah DY nya DY nya mah langsung gitu ya dia sama dengan F aksen X gitu ya dikali dengan DX jadi kita punya dia adalah F aksen dievaluasi DX sama dengan 1 F aksen nya adalah 3X kuadra ditambah 2 dengan dievaluasi DX sama dengan 1 dikali dengan DX nya adalah kita punya disini adalah 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dibagi 10 gitu ini akan sama dengan 3 tambah 2 5 5 dikali 2 berarti ini 1 delta Y nya gimana delta Y nya itu adalah F ini sama dengan F dikali dengan X disini X X ini berarti disini adalah X 0 X 0 ditambah dengan delta X dikurangi dengan FX 0 sebenarnya ini berarti ini delta X kita dekati dengan 0,2 mestinya kebalik gitu ya si delta X mendekati si X tapi ya sudah ini hampirannya ini hampiran ini F sama dengan dulu ini sama dengan apa ini sama dengan apa ini sama dengan apa kuadratnya hilang kuadratnya hilang kenapa hilang yang X nya dimasukin 1 1 kuadrat berapa oh iya benar gitu ya jadi ini adalah berapa ini berarti F 1,2 gitu ya dikurangi dengan F1 F1,2 itu adalah 1,2 dikuadratkan dikurangi dengan di pangkat 3 gitu ditambah dengan 2 dikali 1,2 lalu ditambah dengan dikurangi dengan benar kan dikurangi dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali jadi bukan pakai hampiran ini benar-benar tepatnya di atas y itu berapa ini akan sama dengan gitu ya 1,3 1 pangkat 3 1 1,2 pangkat 3 berapa ada yang tahu 1,728 ditambah dengan 2,4 dikurangi 1 terima kasih ini akan sama dengan 1, begitu jadi tidak cukup dekat juga tapi dekat-dekat ini 1,138 ini 1 jadi delta Y bisa digunakan untuk menghampiri D begitu jadi dimintanya hanya itu saja supaya teman-teman bisa lihat kalau kita bayangkan DX kita itu makin kecil tentunya galat kita akan makin kecil begitu sekarang ke hampira linear sekarang ke ini sama saja seperti tadi jadi D Y dari mana delta Y dari situ kalau 46 itu hampiran linear itu yang saya pernah hampiran linear itu sama dengan garis singgungnya jadi persamaan garis singgungnya jadi kalau misalkan di titik hampiran linear nya gitu ya di hampiran linear nya LX gitu dia akan sama dengan apa sama sama dengan di titik mana gitu ya kalau ini A berarti di titik mana F A gitu ya F A ditambah dengan F aksen A dikali dengan dikali dengan delta delta nya itu apa X dikurangi dengan jadi ini adalah hampiran linear supaya ingat saja saya tuliskan di sini saya ulangi saja hampiran linear kegedean jadi supaya ingat ini sebenarnya garis singgung gitu ya ini adalah garis singgung garis singgung gitu ya garis singgung singgung di titik A kita bisa tulis LX sama dengan FA ditambah dengan F aksen A dikali dengan X ya itu adalah hampiran linear nanti kalau di semester semester 2 mestinya ya nanti akan keluar hampiran yang untuk pakai yang dari tailor gitu ya jadi ini hanya yang linear sedulu artinya linear itu hanya menggunakan turunan pertama begitu jadi kalau sudah punya ini ya mudah gitu ya berarti harus nyari F aksennya dulu berapa jadi yang diminta adalah mencari LX contohnya misalkan yang A berarti LXnya adalah F min 2 gitu ya ditambah dengan F aksen min 2 dikali dengan X min min 2 begitu jadi kita punya F min 2 adalah kita substitusikan ini adalah min 2 pangkat 3 ditambah dengan F min 6 dikali min 2 dikuadratkan ditambah 1 ya ditambah dengan F aksennya berarti 3 dikali X kuadrat X kuadratnya berarti ini 3 dikali min 2 dikuadratkan gitu ya ditambah dengan 6 dikali min 2 ditambah dengan tidak ditambah dengan dikali dengan X plus 2 udah gitu aja itu adalah hampir lainnya oke itu adalah hampir lainnya yang lainnya eh sudah gitu ini mah kalian ingetin C ini ini sebenarnya dari mana sih ya sebenarnya ini dari katakan ini adalah LX itu bisa dipandang sebagai F X gitu ya X X min A jadi kalau kita punya kemarin X nya adalah delta X X aja itu X 0 kita punya min A itu adalah delta X gitu kalau kemarin kita punyanya ini terus kita kurangi dengan kebalik gitu ya X nya itu adalah X 0 sebenarnya ini itu pengennya X 0 berarti ini adalah X nya itu adalah X 0 jadi X nya di sini gitu ya ibaratnya kalau kemarin LX nya itu kita punya yang itu adalah LX nya di sini itu sebentar saya mikir dulu apa bisa X itu sebenarnya pengennya F kalau kita punya ini kita pengennya ini adalah X oh ya ini adalah ini saja gitu ya delta X kita adalah X 0 X 0 kita adalah C A oh berarti F X saja F X 0 enggak sebetar sebetar kok saya jadi puter tapi intinya adalah LX itu sebenarnya adalah F X 0 ditambah delta X kita kalau kita bilang ini dan ternyata dia sama dengan F A kita kan kemarin sama dengan F 0 F X 0 berarti ini adalah A kita delta X nya adalah X min A jadi dia seperti F X saja C makanya disebut LX begitu kalian daripada bingung ini saja ya intinya LX adalah gitu oke tapi ini asalnya dari asalnya dia sebenarnya dari hampiran linier gitu kalau kita punya kalau kita punya ini itu dia akan sama dengan atau dihampiri oleh si F X 0 gitu ya ditambah dengan F aksen X 0 dikali dengan delta X kalau kita punya ini berarti delta X kita adalah X min A delta X kita adalah X min A X nor kita adalah si A makanya tadi jadi F X nah karena tadi kan ini hampiran nih supaya enggak jadi karena sudah ada kata hampiran di sini makanya ini jadi sama dengan karena kan sudah ada kata hampiran makanya ini jadi LX saja gitu kenapa jadi sedih pokoknya ini udah nah sekarang kita lanjutkan ke hampiran linier lagi supaya masih itu ya misalkan saya punya F X nya adalah X pangkat 3 misalkan LX adalah hampiran linier gitu ya F X di A sama dengan 1 mana kaya yang lebih besar mana yang lebih besar antara L1 0 L sama dengan 1,01 dan F jadi ini nilai yang sebenarnya ini nilai hampir gitu ya kita bisa menghitung gitu kita bisa hitung bahwa L1,01 ini akan sama dengan F1 gitu ya F1 ditambah dengan ya kan di sekitar F1 yang bisa kita hitung F aksen 1 atau A nya di sini 1 berarti si X dikurangi A nya adalah X dikurangi A dia adalah 0,01 berarti kita punya F1 nya adalah 1 F aksen 1 nya berarti adalah 3 karena 3 X kuadrat supaya tidak bingung gitu ya saya tuliskan saja ini adalah 3 X kuadrat maka ini 3 dikali 1 kuadrat dikali 0,01 nah ini adalah hampiran liniernya ditambah 0,03 jadinya 1,0 kira-kira gedean mana antara 1,03 dengan 1,1 jadi lebih besar mana antara ini dan F 1,01 artinya 1,01 pangkat 3 ah gedean mana tuh gedean siapa antara 1,03 dengan 1,01 dipangkat ini saya jadi kaget ini lebih besar ini ya berarti lebih lebih besar yang ini kenapa eh masa sih 1,03 jadi 1,01 kalau pangkat 3 jadi berapa gedean 1,03 0,03 0,03 0,01 gitu 1,03 0,03 nah kan berarti ini lebih gede ya kenapa bisa bilang gitu gitu ya pas tadi rituan ngomong nah karena kalau kita kalau kita gambar gitu ya X pangkat 3 itu gini kan kan gini nih kita berarti di 1 berarti garis senggungnya gini supaya tidak ini saya hapus dulu kan hampiran linear itu kan hampiran garis senggung pakai garis senggung jadi kan saya udah bilang pakai garis senggung pakai garis senggung nih berarti kalau ini saya zoom ibaratnya ini saya zoom di sini jadi saya punya zoomannya zoomnya berarti ada gini gitu ya terus ini di 1 zoomnya adalah gini jadi kebayang tidak kebayang kebayang si hampirannya itu di sini hampirannya itu di sini ini 0,01 ya tapi nilai sengnya itu di sini gitu karena kita hampiran linear itu pakai garis senggung makanya secara tanpa saya hitung saya udah tahu bahwa dia akan yang lebih besar yang mana kalau yang bawah bisa guess gak bisa 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 apa ya bisa menerka bisa menebak gak mana yang lebih gede antara hampiran linear dari si fungsi g di titik 1 gitu ya di titik 1 dengan delta nya 0,1 dan aslinya kira-kira bisa nebak gak yang mana yang lebih gede tanpa menghitung kelihatan gak sih kalau gak ya coba saya gambarkan gitu ya saya gambarkan ini adalah gambar X pangkat gitu ya 1 per 3 nah seperti ini bisa adik-adik bayangkan gak mana yang lebih gede antara hampiran linear di 1,01 gitu ya dan nilai aslinya kira-kira kelihatan gak yang di satu terus terus kira-kira bakalan gedean siapa sih gak gak ini ya gak bisa ya saya tebak bisa jadi tebakan kan kan nebak boleh ya salah tebakan kalau dari gambar saya tebak bahwa yang yang lebih gede itu adalah si hampirannya kalau ini ya lebih gede fungsinya ya tebak ini keren nebak itu tebak aja keren suruh nyebak berarti L1,1 itu adalah ya F1 sama seperti yang atas berarti F1 kita atau disini G gitu ya G1 kita adalah 1 ditambah dengan G aksen 1 kita adalah 1 per 3 gitu ya dikali dengan 1 karena akar pangkat akar pangkat akar dari X pangkat 3 gitu ya dikali dengan 0,01 gedean siapa antara ini atau akar dari akar pangkat 3 dari 1,01 gedean siapa ini mestinya 1,00 3 ya enggak dong iya dong 0,03 gedean siapa ada yang punya kalkulator gedean siapa kok gedean yang ini tadi saya nobak bisa jadi saya salah kan akar pangkat 3 dari 1,01 adalah 1,00 0,03 32 2 ini ya 0,0 33 0 nya 0,0 3,3 2 gitu ya jadi terbakan saya benar walaupun dia bedanya cuma sedikit begitu begitu ya oke jadi dari gambar sebenarnya udah kelihatan gitu garis singgung kita itu ada di atas fungsinya atau ngelesi kalau di bawah fungsinya berarti hampiran lineernya lebih kecil dari nilai fungsinya kalau garis singgungnya di titik tersebut di atas fungsinya berarti ya hampiran lineer kita bakal lebih besar daripada nilai fungsi gitu ya oke bisa kan f adalah fungsi yang mempunyai turunan dimana-mana tunjukkan bahwa jika f adalah fungsi ganjil maka f aksennya adalah fungsi genap nah gimana tuh apakah bisa membuktikan jadi saya punya kenapa ini kita belajar pembuktian ini saya skip aja saya kasih aja ya ke kalian kalau saya punya fx adalah fungsi ganjil artinya karena f adalah fungsi ganjil maka f min x sama dengan min fx ya f min x sama dengan min fx berarti f aksennya f aksennya ini adalah f min x gitu ya saya turunkan ini berarti juga menurunkan yang sini ya ini juga diturunkan berarti ddx terhadap x yang ini akan menjadi f aksen min x gitu ya dikali dengan min 1 sama dengan min fx min f aksen x jadi saya punya f aksen min x sama dengan f x f aksen x artinya fungsi turunan kita adalah fungsi tenang ya ada pertanyaan disini saya tunjukkan saya tunjukkan saja kita bahas nomor 52 udah dibahas berarti tentukan turunan dari f periksa apakah f aksen kontinu di hendak itu kan langsung aja sehingga f aksen kontinu di oke apakah apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali sin seper x ketika x nya tidak sama dengan 0 dan ketika dia akan 0 ketika x nya sama dengan 0 memiliki turunan ada turunannya enggak kalau nanya ada turunan itu berarti harus ngecek dari kiri dan kanan ya itu turunannya sama ya jadi kita bahas aja sudah jam 2 istirahat dulu sambil saya screenshot ya istirahat 5 menit silahkan istirahat sambil saya siapkan untuk untuk aksen ya beri aku petunjukmu kadang-kadang kalau ini datang menghampiri tenang-tenang yang tak kunjung datang menanti-nanti cahayamu beri aku petunjukmu tenang-tenang beri aku petunjukmu kadang-kadang kau ambil datang menghampiri tenang-tenang tenang-tenang yang tak kunjung datang menanti-nanti cahayamu beri aku petunjukmu tenang-tenang oh datang-datang hari ini ini jauhkan ku dari sedih itu aku merindu padamu jauhkan ku dari gelap setelah itu aku kembali padamu kembali 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 hai kau selamat dalam cermin kembali beradu mata dan mulai bicara tentang bijara sayang menyala benarkah benarkah ini yang kau ingin pura-pura sempurna kelabu hijau demi aman nyaman tersia oh hasil lama imatlah semesta menerima dirimu apa adanya pelakanlah masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurang mu bila engkau berbeda jangan engkau benci dirimu selamat 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 dirimu dirimu apa adanya relakanlah masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu terima terima engkau berbeda dalam dalam mendengarkan ini apapun yang kau hidup atau menghantui bukan halanganmu untuk kalahkan hari kamu berarti kamu berarti kamu berarti kamu berarti Yang bisa terima semua indah kurangmu Bila engkau berbeda Bila engkau berbeda Janganlah kau benci timu Terima kasih telah menonton Kita mulai lagi gitu ya. Kita mulai lagi untuk nomor 52. 52, tentukan turunan dari F. Artinya kalau misalkan tentukan turunan dari F dan kita punya fungsi piecewise gitu ya, kita tentunya harus menggunakan definisi. Untuk penentukan apakah benar di dalam situ ada turunan bahwa fungsi di titik X sama dengan 0 ini punya turunan atau tidak. Tentunya selain 0, ya kita turunkan saja gitu ya, karena ini bisa diturunkan sendiri. Nah, bagaimana apakah dia punya turunan di 0 saja? Jadi selain di 0, sudah pasti punya karena dia adalah fungsi sin dan dia dikali dengan polinomial. Kita sudah tahu kalau fungsi polinomial dan sin itu pasti punya turunan gitu ya. Nah, sekarang apakah dia di 0? Pertanyaannya apakah dia punya turunan di 0? Gitu? Punya turunan di 0 gitu ya. Kita akan mencari F aksen 0. Dicari F aksen 0, apakah akan dicari gitu ya? Akan dicari F aksen X saat ini bisa mudah. Artinya kita cari dulu limit X menuju 0 dari kiri, limit X menuju 0 dari kanan. Kita punya definisi dari turunan adalah F X gitu ya. Ini adalah F X dikurangi F 0 dibagi dengan X min 0. Juga sama, boleh pakai yang H atau yang pakai yang ini ya suka-suka. Kalian ya, saya lebih suka ini. Jadi saya pakai ini. Ini adalah limit X menuju 0 dari kiri, limit X menuju 0 dari kanan. F X kita berarti sebenarnya sama ya kiri kanannya fungsinya. Mari kita lihat dulu ya. Dari kiri dulu kita punya ini adalah X kuadrat dikali sin sepor X dibagi dengan X gitu ya. Nah, ini adalah X kuadrat sin sepor X kita bagi dengan X gitu. Sama, kenapa? Karena saya punya ini limit X menuju 0 dari kiri, X dikali sin sepor X dibagi lagi. Di sini limit X menuju 0 dari kanan. Nah, ini berapa turunannya? Ada yang bisa tahu ini turunannya sama dengan apa? Turunannya adalah sin 1 per X ditambah. Kok turunannya? Limitnya? Limitnya apa? Ini kan lagi mencari limit ya. Limitnya apa? Jadi F aksen 0-nya kita tahu. Selain di 0 kan kita udah bisa bikin aja. Di 0 berapa? Ini kebetulan kiri dan kanan ini sama ya. Mestinya saya bikin saja satu. Berapa limit X menuju 0 dari X dikali sin sepor X? Jadi, karena kiri dan kanan sama fungsinya, jadi tidak perlu dua arah ya. Fungsinya kan sama. Berapa? Ada yang tahu jawabannya? Satu. Satu? Hati-hati ya. Ini limit X menuju 0, sin sepor X dibagi sepor X. Yang kita punya adalah sin X per X. Yang kita punya ini. Bedanya ada yang tahu apa? Kalau X yang menuju 0, tapi dari sin X per X. Ini 0. Tapi kalau sepor X, kira-kira ini jadi apa? Kalau saya misalkan ini ya. Misal gitu ya. Misal Y itu adalah sepor X. Kalau X yang menuju 0, berarti Y kita menuju berapa? Nah, ini. Tahingga, Ibu. Tahingga bisa jadi minus tahingga atau tahingga. Kenapa? Karena ya tergantung X yang menuju 0-nya dari kanan atau dari kiri. Makanya tadi mesinnya memang harus dari kanan atau dari kiri ya. Tapi saya tidak mau pakai ini. Ya sudah lah. Supaya kalian bisa lihat. Saya dari kanan dulu. Supaya nanti bisa tahu Y kita dari mana ya. Kalau saya punya ini, biarkan. Kalau kalian bingung, biarkan saja. Kedepat bingung. Kalau X yang menuju 0 dari kanan, Y-nya tentu akan menuju tahingga. Gitu ya. Kalau X yang menuju dari kiri, ya tentunya Y kita akan menuju bintah hingga. Makanya tadi ternyata ada untungnya juga. Kita bagi menjadi 2 gitu. X-nya menuju 0 dari kanan atau dari kiri. Tapi saya mau meninjau yang kanan dulu. Ini artinya ini akan sama dengan limit Y menuju tahingga dari sin Y dibagi. Ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan? Pakai apa sih? Oke. Sebagai bayangan, sin Y itu nilainya dari min 1 sampai 1. Kalau misalkan yang atas itu nilainya dari min 1 sampai 1. Yang bawah ini gede banget. Kira-kira gimana? Dia akan menuju berapa? Saya ulangi ya. Yang atas ini menuju 0 ya. Ini sebenarnya harus dibuktikan pakai teorema A. Di teorema pitnya gimana? Teorema pitnya bisa bikin sin Y itu adalah beda. Dia itu nilainya pasti lebih besar sama dengan 1, kurang dari 1. Kalau saya bagi dengan Y. Seperti Y ini akan. Kalau saya limitkan Y menuju tahingga. Ini akan limit Y menuju tahingga dari seper Y. Ini akan limit Y menuju tahingga dari seper Y. Tentunya ini akan menuju 0. Ini akan 0. Karena batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 0. Ya dirinya sendiri adalah. Tapi tadi secara sederhana gitu sebenarnya bisa dilogikan. Bahwa sini itu ya cuma punya batas gitu nilainya. Oke. Nanti yang X menuju 0 kecil gitu. Supaya terbayang. Ini akan menuju limit Y menuju tahingga. Yang hasilnya juga sama kan. Yang ini teruskan saja sendiri. Nah itu kalau F aksennya X-nya sama dengan 0. Yang tidak sama dengan 0 ya kita bisa mudah saja gitu ya. Berarti kita punya di sini F aksen. Dia akan 0 untuk X-nya sama dengan 0. Yang lainnya gimana? Yang lainnya ya kita turunkan saja seperti biasa. F aksennya berarti adalah U U aksen 2X dikali dengan V ditambah U V aksen. V aksennya adalah cos seper X dikali dengan turunan seper X yang sama dengan min seper X kuadrat. Ya. Ini habis. Jadi kita punya ini akan sama dengan 2X dikali sin seper X dikurangi dengan cos seper X. Untuk X-nya tidak sama. Setelah kita punya ini makanya diminta untuk mencari apakah F aksen ini continue di 0. Apakah F aksen ini continue di 0. Continue nggak? Di 0. Kalau kita lihat ini dia bakalan continue nggak di 0. Kalau melihat continue-nya ya bagaimana? Ada yang salah ya? Enggak kan ya? Ini aja fungsinya udah tidak terdefinis. Tidak ada yang benar. Oke. Ada ini? F aksennya continue nggak di 0? Nggak ya, Bu? Nggak. Continue ya? Kenapa nggak continue? Nggak. Untuk memeriksa apakah dia continue atau tidak, berarti kita harus mencari limit gitu ya. Limit X menuju 0 dari 2X dikali sin seper X gitu ya. Ini dari kanan kiri mungkin berbeda, saya tidak tahu. Ini sama dengan apa? Misalkan dari kanan dulu. Oke. Ini berapa? Apakah ada yang bisa? Limit X menuju 0 dari positif gitu. 2X sin seper X dikali dengan cos seper X. Kira-kira diapain? Ada yang punya ide? Diapain ya? Saya juga belum tahu diapain. Kali aja kalian ada yang tahu diapain. menarik sekali ini ya. Lalu kita gambar gitu ya. Dia bisa nggak ya? Kita minta bantuan aja ya. Liesmo, saya panggil kamu. Oke. Oke, fungsinya apa tadi diingat-ingat? 2X dikali dengan sin seper X gitu ya. Seper X. Lalu kita kurangi dengan cos seper X. Oh, kira-kira ada limitnya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Dia akan apa akan berfluktuasi gitu ya. Jadi, ini tidak. Artinya dia tidak continue. Dia tidak continue di X sama dan O. Kalau di lainnya dia apa kalian continue nggak? Kita lihat ini. Ini kan kita gambarnya saya copy saja gitu ya. Ini enaknya software. Tapi itu sebenarnya bisa dihitung nggak sih? Begitu. supaya ya. Oke. Jadi, di satu dia tidak punya turunan. Dia tidak punya. Limitnya tidak ada. Tapi, gimana cara membuktikan bahwa ini itu nggak ada gitu? Ada yang punya ide? Gimana caranya? Kira-kira ada yang punya ide? Kalau kita pokoknya wah, di apa ini? Ini PR ya. PR jadi karir. Nanti saya buktikan kalau dari gambar mudah. Ini tidak ada gitu ya. Tidak ada. Jadi, ini tidak ada kalau dari gambar. Tapi sejabar gitu secara aljabar nanti saya ini ya. Saya tuliskan bisa jadi di OneNote atau nggak pas kita ketemu hari Rabu. Oke. ini perlu ide sesuatu. Tapi saya belum dapat idenya apa. Mungkin ada. Tapi nanti ya saya 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 apa ini? Saya carikan. Tapi secara grafik kita tahu dia tidak kontinu. Artinya ini karena limitnya nggak ada ya udah. Berarti di X sama dengan 0 udah pasti nggak kontinu. Jadi, pertanyaannya periksa apakah F aksen kontinu di 0 jawabannya tidak. Tidak karena si limitnya nggak ada gitu. Limit X menuju 0 dari si F X nya nggak ada. Tentunya tentukan semua C sedemikian hingga F aksennya kontinu di C ya semuanya kecuali 0. Karena kita lihat gitu ya F aksen kita kontinu nih semuanya kecuali di 0. Jadi, C nya itu adalah semua bilang real kecuali di 0. Begitu. kita habiskan sebelum selesai. Yang menarik mana ya? Yang nomor 53. Nomor 53 ini masih ingat aturan ramtai nggak? Syaratnya itu apa? Jadi, kalau saya punya F O G gitu ya kita tahu bahwa G ini dia G aksen 0 nya itu tidak ada gitu ya. Karena kan dia gradient dari kiri dan kanannya beda. Tapi, kalau udah jadi fungsi komposisi apakah dia jadi punya turunan? Gitu. Artinya kita punya F G X nya kita gitu ya F G X nya kita adalah F G X G X kita adalah ini gitu ya. Dan kalau kita kita jadi ini seperti karena ini mutlak gitu ya. Jadi, kita seperti punya F yang di kanannya saja gitu. Ini adalah F O G. Gitu ya. Apakah begitu? Karena kan ini X nya berarti X nya boleh berapapun sih cuman F nya kan kita masukinnya pas dia positif. Artinya yang di kanannya saja. Lalu tapi kalau G O F juga sama ya. G O F ini kan jadi sama dengan mutlak X dikuadratkan ini akan menjadi X kuadrat juga. Lalu G O F gitu ya. G O F nya ini akan sama dengan sama juga. G O F X nya adalah X kuadrat. Mutlak dari X kuadrat ya X kuadrat. Jadi, ini tuh mau bilang bahwa apakah hasil pada bagian A bertentangan dengan aturan rantai gitu. Ini kan punya ya. Sebenarnya dia punya turunan di X sama dengan 0. Karena kan dikomposisikan gitu ya. Tapi ternyata dia bertentangan gitu. Kenapa bertentangan? Karena kalau kita punya F O G gitu F G X dan kita turunkan itu syaratnya adalah F itu harus punya turunan di G X dan G harus punya turunan di X. Sedangkan kita tahu bahwa G itu tidak punya turunan di 0. Jadi, dan kita tahu kalau misalkan seperti ini kalau aturan rantai itu berlaku syaratnya itu harus G aksennya itu ada gitu. Padahal kita G aksen 0 nya kan gak ada kan. Jadi, artinya di yang A ini kita tidak bisa menggunakan aturan rantai gitu. Jadi, ya seperti ini kan jadi tidak ada ini juga ini mah ada tapi kalau dikalikan dengan G aksen yang gak ada ya jadinya gak ada gitu ya. Padahal ya gak terpenuhi juga terpenuhi dulu bahwa aturan rantai itu harus G aksennya itu harus ada dulu gitu. Harus ada dulu. Jadi, bertentangannya di situ. Bahwa G aksen kita tuh gak ada dulu gitu. G aksen 0 kan gak ada karena gradien dari kanannya 0 itu 1 gradien di kirinya 0 itu minus 1. gitu ya. Jadi, dia tidak ada di nomor 5 3 yang gak bercentangan karena sebenarnya tidak memenuhi dulu gitu. Si syaratnya. Diketahui fungsi F terdiferensialkan di X sama dengan 8, F8 sama dengan 1, dan F aksen 8 sama dengan 3. Jadi, sudah diketahui itu jika G X sama dengan F2 X kuadrat dan H X sama dengan itu tentukan G aksen 2. Oke. G aksen 2 artinya G aksennya kita cari dulu dia sama dengan F aksen 2 X kuadrat dia akan sama dengan apa? Ini kan sama dengan aksen gini ya. Berarti ini akan sama dengan F aksen 2 X kuadrat dikali dengan 2 X kuadrat aksen. Berarti ini F aksen 2 X kuadrat dikali dengan 4 X. Itu. Baru kita cari. G aksen 2 berarti sama dengan F aksen 2 dikali 4 dikali dengan 4 X kuadrat dikali dengan 8. F aksen 8 kita adalah 3 dikali 3. Gitu aja. Jadi, ini pengennya pakai aturan rantai. Begitu. Jadi, nanti H aksennya kita cari ini adalah 2 dikali F dikali 3 X plus 2 dikali dengan turunan dari 3 X plus 2 yaitu 3. Begitu ya. Jadi, bisa jadi soal-soal ujian malah yang seperti nomor 5, 4 gitu. Tidak diketahui F-nya apa. Lalu, ini adalah aplikasi dari aturan rantai. Tapsir ini dengan menggunakan hampiran linear. Saya kira mudah. Mudah atau tidak? Mari kita coba ya. F 1,02 cepat sekali, Bu. Sampai selesai. Tambah F aksen 1 dikali dengan delta X-nya. Delta X-nya adalah 0,02. gitu ya. Berarti kita harus mencari dulu F aksen 1 apa. Gitu ya. F aksen G yang diketahui adalah G aksen 1-nya. F 1-nya kan sudah diketahui ini, 5. Yang diketahui bukan F aksen 1 tapi G aksen 1. Berarti kita harus cari turun. Di sini F aksen X-nya adalah 2 X ditambah dengan X berarti G X ditambah dengan X dikali G aksen X. Ini serius G X-nya agak diketahui. G X-nya bisa kita cari ya. Ini uang ini deh. Ini kali aja penting. Biasanya yang begini agak menarik untuk ujian karena atau kuis gitu ya karena ya gitu deh. Saya bahas aja supaya kalian ngerti deh. Saya bahas ini supaya ini tadi saya ngomong cepat sekali sekarang tidak cepat karena ini benar penting ya. Jadi saya diminta misalkan saya diketahui bahwa F X sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah G X. Saya punya informasi bahwa F 1 sama dengan 5 dan G aksen 1 sama dengan 5. Saya diminta untuk menaksir nilai ini dengan menggunakan hampiran linier. Artinya F 1,02 ini adalah X 0 ditambah delta X ini dihampiri oleh F 1 F F X 0 ditambah dengan F aksen X 0 F aksen X 0 gitu ya dikali dengan delta X gitu. Delta X kita berarti 0,02 ya. Ini adalah hampiran linier kita. Yang belum kita punya adalah si F aksen F aksen 1. Kita cari dulu. Kita kan punya F X-nya adalah itu. Berarti F aksen X kita adalah 2 X ditambah ini U, ini V. U aksen, U aksennya 1, V adalah G X ditambah dengan U, V aksen adalah V aksen X. Berarti kita punya V aksen kita adalah ini. Berarti V aksen 1 adalah 2 dikali 1 ditambah dengan 1 dikali G1 ditambah dengan 1 dikali G aksen 1. Nah, tapi kita nggak punya nih G1. Nah, G1 dapetnya dari mana? Kita punya F X-nya adalah ini. Berarti F1 sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 dikali G1. F1 kita punya dia 5, ini 1 ditambah dengan G1. Berarti G1-nya adalah 4. Jadi kita sudah punya semua informasi ini 2 ditambah G1-nya adalah 4 ditambah dengan G aksen 1-nya adalah 5. Berarti ini akan sama dengan 4. Begitu? Setelah kita punya semua informasi berarti kita punya ini akan sama dengan F1-nya adalah 5 ditambah F aksen 1-nya adalah 4 dikali dengan delta-nya adalah 0, berarti ini akan sama dengan 0,08 Begitu? Jadi variasi soalnya bisa seperti ini, tidak diketahui efeknya apa, cuma diketahui beberapa informasi tentang fungsinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. G aksen 1 kok bisa jadi min 2 gimana? G aksen ini diketahui soalnya itu di soalnya di aksen satunya jadi tadi dari sini yang tidak diketahui cuma G1 karena kita butuh G1 dan F aksen 1 begitu? Oke, oke Oke, tidak Tidak oke Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi? Tidak Kalau tidak ya lanjut Aduh udah mau meledak Kita lanjut dulu ya supaya mengurangi ini saya enggak tahu konsepnya akan sama atau tidak kita nyicil tapi ini dari tutorial tahun sebelumnya karena tutorial tahun ini belum ada Saya mau bahas yang mana ya yang menarik dulu menarik semua diberikan setengah titik kritis ini tidak perlu ini saja kalau saya punya grafik nomor 10 dulu nomor 10 berdasarkan grafik F aksen X dan F double aksen X yang diberikan sketsa grafik fungsi Y sama dengan F X jadi bisa jadi di ujian di ketahuinnya cuma grafik Y F aksennya begini double aksennya seperti ini mana sih yang merupakan fungsi F biasanya bisa seperti itu yang melewati titik P jadi ada informasi informasi ini ini berarti domainnya di semua bilang real karena ini sampai ke sana ini juga oke kalau kemarin menggabar grafik ada 1 2 3 sampai langkah itu berarti yang bisa kita dapatkan di sini mungkin asintot tidak akan bisa kita dapatkan di informasi ini oke yang kita bisa dapatkan ini cekung kemana atau monoton kemana sekarang kalau kemarin saya bilang bikin dulu aja garis bilangannya gitu ya garis bilangannya berarti garis bilangan fx kita kan perlu tahu nih f aksen x gitu ya perlu tahu dimana dia negatif dan dimana dia positif oke berarti kita punya titik di sini namanya a di sini namanya b oke ya kenapa a sama b disitu karena itu adalah dimana perubahan antara si f aksen kita itu dari negatif ke positif dan positif ke negatif di sebelah kirinya a yang biru ini adalah grafik f aksen ya berarti kalau bikin garis bilangan f aksen berarti kita tiliknya yang gambar fungsi f aksen di sebelah kirinya a ini negatif sebelah kanannya a sebelum b dia positif setelahnya b sebelah kanannya b dia negatif lalu kita punya fungsi f double aksen f double aksen sama seperti yang lalu kita dapatkan dia kapan dia akan berubah dari cekung ke atas ke cekung ke bawah atau sebaliknya dari cekung bawah jadi ke atas itu berarti kapan sih dia berubah tanda dari positif ke negatif itu kan disini saya sebut dia C jadi saya sebut dia C lalu di sebelah kirinya si f double aksen kita positif di sebelah kanan C f double aksen kita negatif setelah itu seperti biasanya kita bikin ini yang titik-titik penting kita satukan artinya tadi kan disini positif nih disini positif positif karena kan ini positif tadi lalu disini juga ini kan negatif berarti disini negatif disini negatif juga ini kan positif berarti ini positif positif begitu berarti karena f aksen yang negatif berarti dia turun disini ini berarti titik C diantara A sampai C dia positif positif juga lalu negatif yang ini menandakan senyum atau sedih karena positif berarti dia senyum karena positif dia senyum karena negatif dia sedih karena negatif dia sedih lalu bagaimana dengan gambar f-nya gambar f-nya berarti kita punya A disini punya C disini punya B disini gitu ini ini masih sama kita gambungkan dia turun tapi senyum turun tapi senyum berarti gini dia naik tapi senyum naik tapi senyum gini ya jadi kalau naik sedih gitu ya kalau naik senyum gini jadi pertama bikin dulu naik senyum oh berarti kayak ditarik kesini biar dia jadi senyum begitu yang ini dia naik terus sedih berarti naik naik dulu terus sedih oh berarti begini dia turun sedih turun dulu tapi sedih oh berarti begini setelah kita dapatkan ini gambaran fungsi kita kita diberitahu nih bahwa di titik 0 si G kita adalah si di titik P berarti kita punya patokan si fungsi kita melalui itu katanya fungsi kita melalui ini titik P ya jika grafik melewati titik P A kita ada di sebelah kiri oh berarti A kita di sini C kita di sini dan B kita di sini tinggal copy saja ini tinggal copy ke sini oh berarti gini dia dari A gitu ya dari A dia sana oh berarti P nya kan ada di sini ada di ada di selang A sama C berarti kita bikin dulu yang dilewati oleh si dia A sama C dia begini oh berarti kira-kira gitu deh gitu berarti setiap orang bisa bikin grafik yang berbeda nggak bisa tapi bentuknya akan sama ini tinggal copy ke sini yang ini tinggal copy ke sini tuh yang ini copy lagi ya ini di copy lalu ini di copy lagi ini ada gambar fungsi Y fungsi F sampai sini ada pertanyaan nggak gimana cara gambarnya boleh nanya apapun boleh nanya tentang ini dulu masih bingung kalau bingung saya jelasin lagi karena bisa jadi di ujian begini gitu ya ini potensi untuk keluarnya loh jadi nanti jadi cenai ada pertanyaan dulu yakin mengerti F aksennya saya masih oke ya jadi F aksen itu kan berhubungan dengan monoton kemonotonan katanya kalau negatif dia monoton turun kalau positif dia monoton naik jadi kita harus cari dimana saja F aksen itu yang dia positif dan dimana saja dia negatif gitu ya kita hapus lagi gitu ya supaya seperti scratch gitu yang biru ini kan F aksen dia akan kurang dari 0 gitu ya kurang dari 0 F aksennya ini kurang dari 0 kalau misalkan dia di bawah sumbu X saya misalnya disini ada A gitu berarti di kirinya A si F aksen kita negatif di kirinya A F aksen kita negatif di kanannya A sebelum B F aksen kita positif di kanannya B dia negatif gitu ya dia negatif jadi kita punya garis bilangan untuk F aksen jadi bikin dulu garis bilangan untuk F aksen di kirinya A dia negatif di kanannya A sebelum B dia positif jadi bikin dulu yang pink ini ya yang biru ini nanti yang biru ini kalau udah dapet F double aksen ini ya magenta dulu dilihat magentanya positif setelahnya B dia negatif itu dari grafik begitu setelah itu baru boleh langsung ditentukan negatif artinya turun, positif artinya naik negatif artinya turun begitu juga dengan F double aksen F double aksennya itu menyatakan kecekungan artinya dia senyum atau sedih kalau dia positif F double aksen kita positif artinya grafik kita senyum atau cekung ke atas kalau F double aksen kita negatif artinya grafik kita sedih atau cekung ke bawah makanya kita bikin disini saya bikin C kenapa? karena ini adalah titik dimana F double aksen kita itu berubah tanda di kirinya C dia negatif di kanannya C dia positif gitu dan C itu diantara A dan B makanya saya bikin C nya itu diantara A dan B di kirinya C dia positif gitu ya karena dia di atas sumbu X di kanannya C dia negatif nah setelah itu bikinlah apa ini garis-garis yang biru ini saya bikin dari membaginya di titik-titik yang inti tadi jadi ada A B disini berarti titiknya bukan hanya A B saja bukan hanya C saja tapi ada A B C jadi setelah itu dibikin seperti ini baru kita gabungkan jadi baru digabungkan jadi F sampai sini menjawab gak? jadi yang dilet itu sumbu Y nya ya? betul jadi nilai dari F aksennya artinya nilai dari F aksen itu artinya ya sumbu Y gitu ya nilainya itu kan F nilai itu kan sumbu Y begitu? ya jadi ini perlu hati-hati gitu ya emang gak ini kita ngerjain juga gak sebentar gitu ya ini lama begitu? yang B 2 menit lagi saya kerjakan C ya yang B saya kerjakan ini A gitu 2 menit lagi berikan waktu saya 2 menit untuk ngerjakan yang B nya jadi saya punya F aksen gitu ya F aksen berarti ini F aksennya garis bilangannya siapa saja apa aja yang bisa saya gambar di F aksen katakan disini adalah A biar biru sama biru biru saja ini A ini B apa yang bisa dikatakan oleh grafik F aksen? biar biru biru saja artinya ini grafik F aksen apa? F aksen gimana? titiknya apa yang penting disini? B apa? A dan B ya bagaimana dengan F aksen ketika A nya ketika dia di kirinya si A? negatif negatif di antara A dan B di antara A dan B? di antara A dan B? di antara A dan B? lihat kanannya B? di antara B di antara B di antara B sekarang F aksen ya F aksen ya F aksen karena Bagenta itu seperti wrapping ya disini Bagenta saja saya punya titik inti disini ada 0 disini ada ada C disini ada D jadi ada 0 ini juga 0 nya karena dia terdefinisinya di 0 saja ya 0 lalu apa? ini kayaknya terpotong C nya itu di antara di kanannya A oke D nya di kanannya B gitu ya disini begini ini sepertinya domainnya hanya 0 sampai D ya kenapa? karena dia tidak meneruskan sana gitu kesini gitu ya jadi sepertinya begitu kayaknya kalau tidak habis dia biru sama itunya sama sih oke misalkan andaikan bahwa ini tidak diteruskan ya jadi cuma 0 sampai D aja oke berarti apa yang terjadi kepada F double aksen ketika dia itu di kirinya C apa tuh? di kirinya C berarti dia positif positif ya positif di bawah di kanannya C dia negatif ya kanan C setelah itu kita bikin gitu ya F F gitu ya F F berarti kita menarik semua garis jadi kita tarik di titik-titik intinya gitu ya titik intinya kita punya 0 sampai D dan kita punya A disini kita punya C disini kita punya B disini ini berarti A sampai C C kan disini nih berarti dia D disini ya C A sampai C berarti disini positif disini positif juga ya 0 sampai A ini positif positif ini negatif supaya dia terbagi menjadi dua kamar padahal dua kamar ini sama nih dia negatif jadi gitu selanjutnya kita gambar apakah dia naik turunnya ya karena F aksen negatif berarti dia turun F aksen positif naik F aksen positif naik F aksen negatif turun double aksen positif berarti senyum double aksen positif senyum double aksen negatif sedih double aksen negatif sedih berarti dia turun tapi senyum berarti ya kita gini ya terus dia naik tapi senyum berarti gini lalu dia naik lalu sedih berarti gini dia turun tapi sedih berarti gini udah deh habis itu kita gambar dengan titik intinya itu ada disini gitu jadi di 0 dia P disitu ya jadi di 0 di 0 dia P 0 dia P dia mulai dari 0 kita copy saja dia ke sini copy jadi begini katakan ini A lalu C gitu ya lalu B lalu D jadi ini di copy ke sini sampai A lalu A sampai C terserah saja pokoknya ini sampai C lalu B lalu D bisa jadi dia nggak 0 sampai tahunnya berapa yang penting yang ini udah begitu udah bukan karena sudah lebih dari kelas saya tutup selamat sore selamat ujian kimia semoga diberikan kemudahan oleh yang maha kuasa kelas saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati